Intro Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum Terima kasih banyak ya Buat teman-teman yang sudah mengklik Dan menonton video ini Dan terima kasih juga ya Teman-teman yang sudah nge-follow IG aku Nah Alhamdulillah Hari ini aku belanja mingguan lagi ya mam ya Ini belanja mingguannya di Pasar Dupa Pekanbaru Buat teman-teman yang tinggal di Pekanbaru Dan belanjanya di Pasar Dupa juga Yuk tos dulu Nah Alhamdulillah Hari ini tuh aku belanja Ditemenin sama pak suami ya mam ya Karena kalau belanja sendirian Bakalan repot banget mam Mana bawain belanjaan Kalau belanja mingguan itu kan Lumayan banyak yang ditenteng ya mam ya Jadi bakalan ini Repot gitu Kalau sendirian Ini aku belanja protein hewani terlebih dahulu Beli udang Cuman ini ukurannya mini-mini ya mam Biasanya sih yang agak besaran itu Yang 80 ribu sekilo Cuman karena gak ada Aku udah cari dari ujung ke ujung Memang ukurannya yang seperti ini aja Yang ada Yaudah akhirnya aku beli aja Setengah kilo Harganya 25 ribu Kemudian ini aku juga beli ikan asin Sama ikan teri Di langganan aku Di tempat pak haji Ini kayaknya Ikan asinnya baru banget mam Masih bagus banget Kemudian beli telur Ini beli telur sedikit aja ya mam Untuk tambahan Karena telur masih ada Sisa stok belanja bulanan sebelumnya Karena aku jarang banget mam Masak telur Kadang-kadang aja Pas lagi pengen Baru deh Kayak masak telur gitu Kemudian beli bawang merah Sama bawang putih Ini bawang merah Lagi murcel ya Lagi murah banget Sekilonya itu 16 ribu mam Lanjut Ini beli cabai Beli sayur-sayuran juga Ini belinya di satu tempat ya mam Karena kebetulan Udah lengkap gitu Ini juga langganan aku mam Dan ini aku beli cabai bukit Kalau di tempatku Ini namanya cabai bukit ya mam Ini cabai yang bagus Yang ini Yang pedes Yang tahan lama Kalau disimpan Gak gampang busuk Nah kemudian Ini aku lagi milih-milih Wortel juga Nanti mau beli buncis Pokoknya Sayur-sayuran Aku beli yang keras-keras ya mam Karena Kalau yang lembek-lembek Takutnya Gak tahan lama Kalau disimpen Bakalan cepat membusuk gitu mam Kemudian ini pulangnya Aku lihat pisang Beli pisang Ini aku beli pisang Untuk digoreng juga ya mam Udah mateng banget Ini kayaknya enak banget Untuk bikin kodok-kodok gitu mam Kemudian beli pisang barangan juga Untuk pisang makan Satu sisir Dan ini Udah menuju Perjalanan pulang gitu ya mam Jadi sekalian deh Memang hampir beli pisang dulu Gitu Nah ini pilih-pilih Pisangnya Dan ini ujung markujuk Alhamdulillah Udah sampai rumah mam Langsung aja Aku mau bersihin Untuk protein hewani Terlebih dahulu ya mam Karena kan Ini gak bisa lama-lama Didiemin mam Apalagi kayak udang Itu kan memang harus Cepat-cepat dibersihkan Dan langsung simpen di kulkas gitu ya mam Supaya tetap segar gitu Nah ini tadi Aku beli telur ayam 5 butir ya mam Karena di kulkas tuh Masih lumayan banyak Cuman ini untuk tambahan aja Mana tau Besok-besok Pengen bikin mie instan Yang pake telur gitu ya mam Kemudian aku juga beli telur puyuh Ini tadi beli 5 ribu aja Dapat 13 butir Itu tuh biasanya Kalo aku bikin sup kimlo Kayak gitu mam Kasihin telur puyuh Kan makin mantep Setelah dicuci telurnya Lanjutin Aku mau pake sarung tangan dulu Karena aku mau bersihin Ikan sama udang Takutnya nanti Gatel ya mam Kalo gak pake sarung tangan Karena Aku punya riwayat alergi gitu mam Jadi kalo Misalnya Bebersih Ya harus pake sarung tangan Supaya ini Gatel-gatelnya Gak kumat lagi Nah ini tadi Beli ikan patin 1 kilogram Harganya 25 ribu Yang bagian daging Semuanya ya mam Kemudian beli ikan Nilai Ini 1 kilo Harganya 35 ribu Kemudian aku juga Beli udang Udangnya setengah kilo Di harga 25 ribu Karena ukurannya Kecil-kecil ya mam Aku biasanya lebih seneng Beli udang yang ukurannya besar Karena menurut aku Cepet aja gitu Ngebersihinnya Kalo beli udang yang kecil-kecil Ini agak lama Bersihkannya ya mam Karena kan Banyak gitu Apalagi ukurannya kecil-kecil Tapi yaudahlah Gak apa-apa Nah untuk udang sendiri Ini aku buangin kepala Kemudian Ini ya mam Kotorannya itu juga Dibuang-buangin gitu Untuk Badannya itu Gak aku buang Apanya ya mam Karena bakal lama banget Kemudian udah Ini tinggal aku Cuci-cuci aja Dibilas-bilas gitu mam Sampai airnya tuh Bersih gitu Kalo udang ini mah Enak aja ya mam Mau diapain aja tuh Enak Mau digoreng Digoreng pake tepung Enak Mau digulai Enak Dibikin capcai Enak Pokoknya Udang ini salah satu Makanan favorit aku ya mam Pokoknya enak banget deh Mau dimasak apapun itu Udah mam Kemudian ini aku letakin Di food container Aku jadikan dua tempat Supaya bisa untuk Dua kali masak ya mam Ya Oke mam Ini alhamdulillah Udangnya udah kelar Aku bersihkan Lanjut Ini aku bersihin Untuk ikannya ya mam Ini tadi cuma beli Dua macam ikan Kalo untuk ayam Itu aku gak beli ya mam Karena masih ada ayam Stalk di kulkas Jadi aku cuma beli Ikan aja Apa yang habis Apa yang gak ada Itu yang aku beli ya mam Ayam kampung juga Ada di kulkas mam Belum sempet ngolahnya Insyaallah deh Ntar kalo ada waktu Aku mau bakal Ini mau bikin Gulai Ayam kampung Kok kayaknya enak banget ya mam Udah mam Ini untuk ikannya Aku susun di food container Kalo ikan nilai Ini biasanya aku masak asam pedas Enak juga ya mam Atau dipalado Enak juga Pokoknya Mana seleranya deh Nanti mau dimasak Apa-apa gitu Yang penting Bahan-bahannya tuh Ada dulu mam Kalo untuk urusan Dimasak apa Ntar deh Dipikirin lagi Lanjut Ini ikan patin Yang tadi beli Satu kilo juga ya mam Ini yang bagian Daging aja Karena Untuk kepala Dan ekor Itu suami aku Katanya Kurang ini ya mam Sebenernya enak sih Kalo kepala tuh Dimasak gulai Atau masak asam pedas Gitu Cuman ini nanti Bakalan dimasak sambel Biasanya mam Sambelado gitu Nah Alhamdulillah Untuk ikan-ikan Udah kalar semuanya Lanjut Ini bagian sayur-mayur Ini tadi beli Pisang barangan Satu sisi Harganya 15 ribu Kemudian Aku beli serai 2 ribu Kemudian Ada beli Sawi putih juga Itu mam Harganya berapa 7 ribu Kalo gak salah Kemudian Beli Ini Apa Terong Sama Beli wortel juga Itu wortel Untuk tambahan Ya mam Karena dari minggu kemarin Masih ada 3 buah lagi Jadi aku tinggal Tambahin sedikit aja Kemudian Aku beli buncis Ini setengah kilo Mam Tuh Buncis ini lumayan Tahan lama ya mam Kemudian Aku beli labu siam Itu 2 Apa 2 Buah Lanjut Aku beli cabai mam Ini cabai bukit Cabai bukit Ini tahan ya mam Ini setengah kilo Belinya Di harga 25 ribu Cabai Di tempatku Sekilonya Harga 50 ribu Ya mam Jadi Menurut aku Harga-harga itu Masih terkontrol Semuanya Masih sama Dengan Minggu-minggu Yang lalu Belum ada Perubahan Cuman dari informasi Beras yang mahal Ya mam Kemudian Beli cabai rawit Seperempat Kemudian Aku juga beli Kacang tanah Seperempat Pengen Dimasak Sambel Lado Kacang tanah Teri Gitu ya mam Ya Bawang putih Seperempat Juga mam Nah Kemudian Ini lagi murah Bawang merah Aku beli Sekilo Harganya 16 ribu Kemudian Ini beli Ikan teri Satu on Sama beli Ikan asin Juga Satu on Nah Udah mam Ini tinggal Aku gelangsir Aja Untuk cabai-cabainya Ini aku buang Semua tangkai-tangkainya Ya mam Ya Biar nanti Pas masak Lebih mudah Aja mam Tinggal Comot-comot Dan cuci Gitu Ini Sebenernya Jelimet ya mam Food prep Kayak gini Tapi Dengan Food prep Ini membantu Banget Kita untuk Memasak Jadi masak Jauh lebih cepet Apalagi Aku juga Kerja di luar Ya mam Ya subuh-subuh Sudah harus Gacep aja Masak Untuk Bikin bekal Aku sama pak suami Jadi kalau Nggak food prep Itu rasanya Susah ya mam Apalagi Kalau harus Belanja harian Ke warung Itu tuh Nggak ada waktu Karena aku Masaknya subuh Sementara warung Itu kan Bukanya Udah terang Gitu ya mam Jadi bakalan Nantinya tuh Kayak Ini terlambat Gitu Kerjanya Tapi alhamdulillah Selama aku Food prep Itu tuh Kebantu banget Jadi aku tinggal Mikirin aja Besok mau Mas apa Gitu Yang ada Bahan-bahannya Di kulkas Tinggal aku Kreasikan aja Jadi menu Harian Gitu mam Nah ini aku Dibantuin pak suami Untuk Ngegelangsir cabainya Ya mam Karena lumayan Ribu Banyak Jadi yaudah Aku butuh Bala bantuan juga Alhamdulillah Ini suami aku Mau bantuin mam Untuk bersih-bersihkan Sayurannya Kelar Bersihkan cabai Ini lanjut Aku mau Giniin bawang Bawang merah Ya mam Ini rencananya Nanti mau aku Jemur dulu mam Ini bawangnya Bagus-bagus banget Besar-besar ya mam Sebenernya udah kering Cuma nanti Pengen dijemur dulu Sebentar Biar makin Ini ya mam Makin kering Dan gak gampang Busuk gitu Udah lanjut nih mam Aku Masukin Ke food container Untuk sayurannya Nah ini untuk Buncis Pokoknya sayur-sayuran Yang aku masukin Ke food container Itu bawahnya Aku alasin tisu Terlebih dahulu ya mam Supaya Lebih tahan lama Gak lembab gitu mam Jadi gak gampang Busuk juga Untuk sayur-sayurannya Nah ini Portalnya Yang aku beli tadi Tiga buah Itu dari minggu kemarin ya mam Ya dua minggu yang lalu Masih bagus Masih sisa Tiga buah lagi Udah Kemudian ini Ada sawi putih Kemudian terong Ini aku Terongnya Aku buang-buangin dulu Tanggai panjangnya Supaya nanti Muat di tempatnya ya mam Ya Biar Gak ini Gak Gak butuh tempat Yang lebih panjang lagi Kemudian untuk Kacang tanah Ini aku masukin Food container juga Cuma nanti ini Aku mau simpen Di suhu ruang aja ya Mamnya Gak masuk ke kulkas Udah Kemudian ini Aku juga mau simpen teri Ini teri tanjung belah ya mamnya Jadi teri yang udah Dibuang kotorannya gitu mam Aku lebih suka beli Yang teri tanjung belah Karena menurut aku Lebih praktis aja Jadi nanti Pas mau masak Tinggal comot Dan cuci bersih aja Gak perlu buang kotoran lagi Nah nih mam Alhamdulillah Udah kelar Aku food prepnya Jadi Ini total belanjaan aku Habis 250 ribu Nah menurut teman-teman Gimana nih Murah atau mahal Karena di setiap daerah Itu tuh beda-beda ya mamnya Untuk harga-harga Ada yang di daerah ini Lebih mahal Ada yang di daerah ini Lebih murah Pokoknya Setiap daerah Itu berbeda-beda Jadi gak bisa jadi Gak bisa jadi patokan gitu mam Ya tergantung budget kita juga ya mamnya Sesuai dengan penghasilan pokoknya Ini Cabai Cabai ini jadi Biasanya setengah kilo cukup Untuk dua minggu ya mam Biasanya tuh diselang-selingin gitu mamnya Masak nyantai itu buat sup gitu Kemudian buncis Kemudian ini ada Bawang merah sama bawang putih Dan ini ada wortel juga Itu biasanya kalau wortel untuk masak sayur sup Atau hanya sekedar direbus Sama nanti masak sambal adu itu udah enak banget Kemudian ini untuk protein hewani Ini ada ikan Ini ada ikan nila Kemudian ikan patin Kemudian aku juga beli udang ya mam ya Kalau untuk protein hewani Nantinya mau aku simpan di dalam freezer mam Biar beku dan tahan lama Nah kemudian aku juga ada beli ikan asin ya mam ya Ini ada ikan asin Kemudian ada cabai rawit juga Ikan asin ini Kalau pas lagi gak selera makan Itu tuh enak banget mam Kayak jadi penambahan nafsu makan sih Menurut aku mam Kemudian beli telur Ini telurnya cuma 5 butir Sama beli telur puyuh 5 ribu Nah Alhamdulillah Segini belanjaan aku Ini mudah-mudahan cukup Untuk dua minggu ke depan Karena memang di kulkas pasti ada beberapa protein hewani Seperti daging Kemudian ayam Aku juga masih punya bakso Sosis Seperti itu ya mam Ini aku tinggal tutup-tutupin aja semuanya Food containernya Kemudian nanti aku simpan Di dalam kulkas ya mam Mana yang diletak di freezer Dan di chiller Dan mana yang di suhu ruang Nah Alhamdulillah banget nih mam Udah kelar semuanya Selesai gini Mungkin nanti aku tinggal masak Beberes rumah ya mam Terima kasih banyak ya Buat teman-teman Yang sudah selalu ngikutin video aku Sampai selesai Terima kasih juga Buat teman-teman Yang sudah selalu support Video aku Dengan cara Like, comment, dan subscribe Ini mudah-mudahan Video aku selalu memberikan Kebaikan Dan motivasi Serta membangkitkan Semangat teman-teman semuanya Assalamualaikum mam Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax